Wartawan Metro TV Yodi Prabowo ditemukan tewas di pinggir toljor pesanggerahan Jalan Uluja Miraya, Jakarta Selatan, Jumat 10 Juli 2020. Jasad korban ditemukan dalam keadaan terlungkup dan masih mengenakan helm. Penemuan jasa tersebut bermula dari adanya tiga anak kecil yang tengah bermain layangan. Dikutip dari Kompas.com, dijelaskan oleh kanit reskrim polsek pesanggerahan Fajrul Hoir, mayat Yodi pertama kali ditemukan sekira pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi kejadian, kepolisian menemukan dompet berisi tanda pengenal hingga kartu ATM. Ada pula Honda Beat berwarna putih serta jaket, helm, dan tas milik korban. Setelah dikonfirmasi, Direktur Utama Metro TV Don Bosco menuturkan, Yodi terakhir kali terlihat bertugas di kantor Metro TV tiga hari sebelumnya, yakni setelah 7 Juli 2020. Namun keluarga kemudian melaporkan bahwa Yodi tidak kembali ke rumah hingga membuat pihak tempatnya bekerja curiga. Seperti diketahui, saat ditemukan pada mayat Yodi terdapat luka tusuk di bagian dada. Di dekat jasad korban ditemukan pula sebilah pisau. Dugaan sementara korban tewas dibunuh lantaran memang tak ada barang milik korban yang hilang di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Atas nama Metro TV, saya meminta kepada pihak kepolisian untuk sesegera mungkin menuntaskan terungkapnya kasus ini agar kita semua bisa lebih tenang untuk pada akhirnya bisa mendapatkan keadilan dari apa yang dialami oleh Almarhum Yodi. Demikian Tribu News Update, nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!